Tapi alhamdulillah, sampai sekarang kita sudah tim Martin, sudah 65 orang Hai teman-teman, balik lagi di video Grooming Together with Rhino Kali ini aku lagi visit salah satu loyal customer kita, yaitu Pak Marwan Hai Pak Marwan Nah mungkin kalian gak asing nih sama Pak Marwan ya Pak Kayaknya mungkin siapa gitu ya Kita daripada kalian penasaran, kita langsung perkenalan aja nih Supaya kita lebih tahu lagi siapa sih Pak Marwan Ya Pak, silahkan Saya Marwan Saide, mantan main bola di Indonesia Terus sudah lama tinggal di Indonesia Sekarang Alhamdulillah, aku sudah memilih ke brand Martin Abarel Yang di Jakarta Utara, di Jalan Luit Pak, boleh tahu gak sih, kenapa sih dari sekian banyaknya bisnis gitu Kenapa Pak Marwan ini milih untuk usaha custom GFC? Iya, aku dulu kerja sama brand Taman saya juga Aku bantu dia untuk ekspor lah Dulu aku bantu, banyak brand di Indonesia aku bantu untuk hantar ke luar negeri Tapi setelah itulah, yaudah aku mulai fokus harus aku punya brand sendiri Karena mereka tidak ikutin apa yang aku mau Karena aku sangat suka kualitas tinggi Terus harganya normal, tidak mahal-mahal Aku mulai dari tahun 2015 Tapi untuk Martin, kita baru buka tahun 2019 Oh, tahun 2019 baru buka Iya Oke Kita dulu ada di kantor sini ada hanya tiga Tapi di pabrik kita ada 15 orang Tapi Alhamdulillah sampai sekarang kita tim Martin sudah 65 orang Oke, Pak Marwan berarti kan sudah lumayan lama ya Pak terjun bisnis di bidang ini Boleh diceritain gak sih Pak kisah pahit manisnya punya usaha di bidang ini? Oke Aku suka lihat orang-orang lah di dalam TV Di dalam, kalau ada tandian masuk TV Ada yang pakai baju Martin Jadi senang lah, senang hati gitu Oke, jadi senangnya tuh kalau lihat brand dipakai sama orang lain ya Pak ya Masuk TV kayak gitu, oke Untuk Martin sendiri itu produksi apa aja sih Pak? Oke, kita produksi semua baju olahraga Tapi kita lebih fokus untuk baju football Football Jadi banyak tim-tim yang pakai brand kita gitu Di luar negeri, di dalam Indonesia juga Tapi aku lebih fokus untuk di luar negeri Terus Bapak dari mana awalnya tahu Poliflex, terus Bapak juga ada ini kan Ada penggunaan mesin GP ya Kemudian mesin cutting Rino Nah Bapak tuh awal tahunya dari mana tuh Pak? Ya waktu aku sudah mau buka sendiri lah Aku mulai cari untuk mana beli poliflex Untuk mesin, juga untuk mesin jahit Jadi aku sudah mulai mau buka sendiri Jadi harus aku... Survei Iya betul, jadi sampai aku ketemu sama Rino Ada mesin press, mesin cutting, printable Semuanya dari sana Alhamdulillah kualitas mereka bagus Terus mereka juga lah Siring kalau minta untuk servis Untuk apa mereka cepat Misalnya mau cari tahu brand Bapak Atau produk Bapak bisa cari di mana ya? Ke satu menurut saya bisa mereka langsung ke toko Oke Kedua mereka bisa cari di Instagram Bisa di website Atau di Tokopedia Di Chobi juga ada Tapi menurut saya lebih enak mereka ke toko langsung Oke, datang ke sini ya? Iya Jakarta Utara ya? Oke Jadi mereka bisa langsung di cek kualitas Betul Bisa lihat Kadang-kadang kalau beli online Kadang-kadang bajunya datang mereka Kurang puas ya? Kurang Oke, benar-benar Oke Bapak boleh ga sih kasih hikian sukses untuk orang-orang yang mau usah di bidang ini? Kalau mau buka bisnis Bisnis apapun Kita harus ke satu kita percaya dirilah Betul Kedua Kalau harus kita fokus untuk kualitasnya Jangan kita hanya lihat untuk profit Martin Siap growing together with Rhino Jangan lupa like, share dan subscribe